Pemirsa H-5 jelang lebaran 2018, suasana arus mudik di stasiun Pasar Senin hingga minggu malam, penumpukan penumpang masih belum terlihat. Padahal KAI sendiri telah menyiapkan 9 kereta tambahan guna meminimalisir terjadi lonjakan penumpang. Sementara dari 9 kereta tambahan, hanya 2 kereta yang baru diberangkatkan. Berdasarkan data yang diperoleh dari pihak stasiun Pasar Senin, jumlah penumpang yang berangkat menggunakan moda transportasi kereta api hingga minggu malam diperkirakan mencapai sekitar 25.470 penumpang. Di mana dari data tersebut, rute yang paling banyak dipilih oleh para pemudik yakni Rute Jawa Tengah seperti Pasar Senin Semarang, Poncol, dan Pasar Senin Tugu, Yogyakarta. Sementara itu, para warga pun mengapresiasi terhadap layanan yang diberikan KAI pada saat arus mudik. Dikarenakan fasilitas yang ada di dalam kereta maupun fasilitas yang ada di stasiun sudah cukup menunjang bagi para pemudik. Kalau saya suka naik kereta api kan harus on time gitu. Nggak suka kalau naik yang lain kan biasanya kena macet gitu. Kalau kereta api lebih on time aja sih. Masa nanti online sendiri mudah nggak sih mas? Mudah, karena kan kebetulan saya pakai M-banking, jadi bisa langsung bayar, langsung dapat gitu tiketnya. Alhamdulillah sih, ya memang mas kan cuman memang kalau lebaran kan memang risikonya rame penumpang, jadi ya begitu saja. Keamanan mungkin. Oh keamanan. Keamanan. Ya standar yang jelas misalnya kayak bawa tas itu memang harus diwaspada, jadi bagaimanapun juga meskipun. Tapi kalau di keretanya memang nyaman, cuman kalau di luar kan kita banyak orang, jadi nggak tahu juga sih. Tapi yang jelas kita harus benar-benar waspada, jadi harus hati-hati sendiri gitu. Dari Stasiun Pasar Senin Jakarta, Gilang Praditya, Irian Syawahyudi, dan Bayu Anggara, AINews Melaporkan. Terima kasih.